Intro Terkadang kita membuat sebuah kesalahan ketika memelihara ikan cupang hias halmun Walaupun kita sudah menaati seluruh aturan-aturan atau kaidah-kaidah tentang bagaimana cara memelihara ikan cupang halmun dengan baik Tapi terkadang ada saja hal-hal yang tak terduga Tiba-tiba saja ekornya sobek Kalau itu terjadi, kamu tidak usah panik atau tidak usah khawatir Ekor mereka akan tumbuh kembali lagi Namun tidak akan persis sama seperti sedia kalah Corak dan kecerahan warnanya kadang berubah saat tumbuh Nah, apa saja yang harus kamu lakukan ketika ekor ikan cupang halmun kamu rusak atau patah Nah, disini kita akan memberikan beberapa tips kepada kalian bagaimana ketika ekor ikan cupang halmun rusak atau patah Yang pertama, berikan metil biru jika ekor patah Ekor ikan ini bisa pulih dalam waktu 1-2 minggu Itu tergantung seberapa parah kerusakannya Namun jika tulang siripnya yang patah Masa pemulihannya bisa jauh lebih panjang Sampai berbulan-bulan Untuk membantu dan mempercepat prosesnya Kamu bisa menambahkan metil biru pada air ikan cupang halmun tersebut Kamu bisa membelinya di toko ikan hias atau di toko-toko online Yang bisa kamu gunakan untuk membeli metil biru tersebut Cara yang kedua Jika ekornya rusak karena ikan sakit Berikanlah obat Ekor ikan cupang halmun juga bisa rusak Kalau ikannya sakit Dalam situasi ini Kamu bisa memberikan darutan khusus Pertama siapkan setengah liter air Lalu tambahkan 2 sendok garam ikan hias Lalu beri bliss ID Atau metil buru Sebanyak 5 tetes Tambahkan 1 garam pomet Dan 5 kapsul tetra Klor Aduk semua hingga rata di dalam air Lalu masukkan si cupang yang sakit ke dalamnya Nah itulah beberapa hal Yang bisa kamu lakukan Untuk merawat Dan mempercantik Ikan hias cupang halmun Semoga video ini bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton